Apa sebenarnya yang terjadi dan polemik apa yang menjadi permasalahan dalam Omnibus Law? Saya melihat memang ada beberapa kesimpangsiuran atau ketidakpahaman secara lebih menyeluruh apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk melakukan, menciptakan satu regulasi baru yang disebut dengan Omnibus Law. Nah, salah satu beberapa di antara isu yang menarik itu adalah kritik masyarakat soal hasil manusia, soal hak tenaga kerja, soal mudahnya misalnya perusahaan melakukan pemecatan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya secara prinsip apa yang dilakukan pemerintah itu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan beberapa aspek ya, keteraga kerjaan salah satunya, kemudian bagaimana investasi, kemudian bagaimana iklim usaha termasuk keamanan usaha dan lain-lain yang sesungguhnya itu mendorong bukan saja giatnya pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah juga untuk mengefektifkan regulasi karena problem yang banyak terjadi di Indonesia adalah hambatan regulasi ada banyak sekali tubang tindih antara kebijakan pusat dengan daerah ya kita tahu misalnya perda-perda itu ada lebih dari 5.000 perda yang bermasalah di daerah nah itu juga berpotensi bertentangan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah perlu ada langkah untuk mengharmoniskan antara kebijakan pusat, daerah sampai ke desa dalam kerangka national planning, perencanaan pembangunan nasional yang terencana dan memiliki dampak jangka panjang tadi berkaitan dengan public trust mungkin ada yang bisa disampaikan untuk optimisme masyarakat terhadap omnibus law, khususnya mengenai cipta kerja apa saja yang bisa membuat masyarakat sendiri menaruh kepercayaan besar terhadap implikasi atau diselesaikannya omnibus law mengenai cipta kerja kita optimis bahwa kemajuan satu bangsa itu tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri di dalam tapi daerah globalisasi ini menuntut adanya kerjasama secara regional maupun internasional nah kalau kita memiliki hambatan di dalam investasi maka peningkatan investasi itulah yang harus kita tingkatkan dan ini waktu yang tersedia dalam pemerintahan ini mungkin masih 4 tahun kurang lebih ini adalah waktu yang cukup untuk memastikan apa yang menjadi kebijakannya itu semoga bisa di implementasikan dalam kerangka omnibus law ini bukan untuk melemahkan negara tapi untuk memperkuat dengan meningkatkan sinergi harmonisasi dan hilangnya tumpang tindih di antara berbagai sektor yang ada di mana undang-undang ini diharapannya dia bisa menjadi obat mujarak bagi perbaikan di sektor ekonomi daerah dan pembangunan daerah itu terima kasih banyak Mas Sidra banyak sekali yang kita kupas hari ini terima kasih juga Pemirsa kita bisa paham bahwa terdapat banyak optimisme dan juga hal yang positif yang bisa kita raih dalam umum di busul untuk harapan kedepannya bahwa segala sesuatu tidak ada yang bersifat instan semua melalui proses untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik selamat menikmati